Itu adalah abad yang terbaik. Yang dikenal dengan Al-Qurunul Mufadzalah. Tiga abad yang terbaik dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani. Wasyukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sha'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalam mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa PKM TV a'azzakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah ta'baraka wa ta'ala atas segala ni'mat yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita kembali berjumpa melalui channel dakwa PKM TV untuk melanjutkan renungan kita tentang amal hati. Renungan kita pada kesempatan ini tentang amal hati ialah adakah sahabat radiyallahu anhum di dalam hati kita menghadirkan kecintaan, pemulihaan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW radiyallahu anhum adalah salah satu amal hati. Mengawali renungan ini, mari kita renungkan firman Allah ta'baraka wa ta'ala dalam surah At-Tawbah ayat 100 A'udzubillahiminasyaitanirrojim wassabiqunaalawaluna minalmuhajirina walansar walladhina attabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum waradu'an wassabiqunaalawaluna dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam minalmuhajirin dari golongan muhajirin sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah walansar dan golongan ansar yaitu penduduk Madinah yang menerima dan menolong orang-orang yang berhijrah dari Makkah walladhina attabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan radiyallahu anhum Allah ridha kepada mereka waradu'anhu dan mereka pun ridha kepada Allah ayat mulia ini menjelaskan kemuliaan para sahabat sahabat muhajirin dan sahabat ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan yaitu para tabi'in yaitu para tabi'in dan tabi'-tabi'in kemudian menyusul umat Islam setelahnya bahwa mereka terutama para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan kebaikan Allah Allah menjamin meridhoi mereka dan mereka pun ridha terhadap balasan Allah subhanahu wa ta'ala terutama di hari akhirat di syurga nanti ayat mulia ini mendidik kita untuk selalu mencintai para sahabat radiyallahu anhum untuk selalu memuliakan para sahabat radiyallahu anhum menjadikan mereka rujukan dalam pengamalan keislaman kita mencintai dan memuliakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum itu adalah pembuktian cinta pada Allah dan Rasulnya oleh karena para sahabat dicintai oleh Allah dan Rasulnya sementara salah satu bentuk bukti cinta pada Allah dan Rasul adalah mencintai yang dicintai oleh Allah dan Rasul itulah para sahabat radiyallahu anhum mencintai dan memuliakan para sahabat adalah kewajiban oleh karena para sahabat adalah manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wasallam para sahabat adalah orang-orang terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat radiyallahu anhum mereka lah yang menjadi pembela-pembela setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita renungkan sabda sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasubbu ashabi jangan 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 kamu memaki sahabatku la tasubbu ashabi jangan memaki sahabatku kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba sekiranya salah seorang kamu menginfakkan hartanya emas sebesar gunung uhud sekiranya ada yang bisa menginfakkan emas sebesar gunung uhud ma adraqa mudda ma adraqa mudda ahadihim wala nasifah tidak bisa menyamai pahala infak sahabat Nabi radiyallahu anhum gandung satu mud satu mud itu kurang lebih dua genggaman tangan seperti ini infaknya para sahabat seperti ini gandung tidak bisa disamai oleh selain beliau selain mereka walaupun berinfak sebesar gunung uhud emas wala nasifah bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahkan setengahnya pun tidak maksudnya tidak ada yang bisa menyamai kemuliaan para sahabat radiyallahu anhum hadith mulia ini mendidik kita untuk mencintai para sahabat memuliakan para sahabat tidak merendahkan tidak memaki tidak membenci mereka sekali lagi memuliakan mencintai para sahabat radiyallahu anhum adalah bukti cinta kepada Allah dan rasulnya dan ini adalah amal hati dalam hadith yang lain dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radiyallahu anhum yang juga direwetkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda khairul kuruni karni sebaik-baik abad adalah abadku abad Nabi sallallahu dan para sahabat radiyallahu anhum thumman ladhina yalunahum kemudian abad sesudahku yaitu abad tabi'in muridnya para sahabat thumman ladhina yalunahum kemudian abad sesudah mereka yaitu generasi tabi'in itu adalah abad yang terbaik yang dikenal dengan Al-Qurunun Mufadzalah tiga abad yang terbaik dalam Islam hadith mulia ini mendidik kita untuk mencintai dan memuliakan tiga generasi awal umat ini kita mencintai dan memuliakan para sahabat kita mencintai dan memuliakan para tabi'in murid-murid para sahabat dan kita mencintai tabi'ut tabi'in murid-murid tabi'in tiga generasi terbaik umat ini dan kita juga menjadikan mereka sebagai rujukan dalam memahami ajaran Islam dalam mengamalkan ajaran Islam inilah yang disebut dengan salaful ummah pendahulu-pendahulu umat Islam yang soleh tiga generasi awal ini pemirsa yang budiman a'azakumullah Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan yang maknanya bahwa barang siapa yang ingin mencontoh kebaikan maka contohlah orang yang sudah wafat karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah siapa yang telah wafat kata ibn Mas'ud yang mesti dicontoh dalam kebaikan ialah para sahabat radiyallahu anhum kata beliau merekalah orang terbaik dari umat ini terbaik hatinya paling dalam ilmunya paling bagus akhlaknya paling sedikit memaksa-maksakan diri dalam beramal artinya betul-betul beramal sesuai petunjuk Allah dan Rasul tidak berlebih-lebihan itulah para sahabat radiyallahu anhum yang mesti kita contoh dalam pengamalan ajaran Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu tugas kita adalah mari kita menghafal sebanyak mungkin nama sahabat radiyallahu anhum mari kita mempelajari sejarah sejarah hidup mereka yang mulia dari sumber yang sahih mari kita selalu menghadirkan di hati ucapkan dalam hati saya mencintai para sahabat radiyallahu anhum saya memuliakan para sahabat nabi radiyallahu anhum saya saya ingin meneladani mereka saya bersungguh-sungguh meneladani sebagian pengamalan ajaran Islam dari mereka dari para sahabat radiyallahu anhum inilah salah satu bentuk amal hati yang perlu selalu kita upayakan tentang mencintai memuliakan para sahabat radiyallahu anhum untuk kita meneladani sebagian pengamalan ajaran Islam dari mereka karena kalau semua jelas kita tidak mampu tidak sanggup kita syukuri kalau kita mengamalkan sebagiannya mendekati para sahabat radiyallahu anhum dan itu bisa kita wujudkan ketika kita selalu menggelorakan amal hati mengulang-ulangi dalam hati bahwa saya mencintai para sahabat radiyallahu anhum saya memuliakan mereka saya ingin meneladani mereka sambil menghafal nama-nama mereka sebanyak mungkin dan mempelajari sejarah perjuangan mereka yang mulia barakallahu fikum demikian renungan amal hati kita kali ini tentang adakah sahabat radiyallahu anhum di dalam hati kita semoga Allah menuntun kita untuk mencintai memuliakan para sahabat radiyallahu anhum dan meneladani pengamalan keislaman mereka sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam aku lukau lihada wa astaghfirullaha li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullahu khairan telah menonton video ini dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like komen share dan subscribe ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV terima kasih